Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Persaingan otomotif terkhusus pada kelas SUV memang semakin ketat dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Salah satunya adalah perusahaan asal Korea yakni Hyundai yang baru saja meluncurkan secara resmi produk SUV terbaru mereka. Penasaran dengan mobil tersebut? Namun sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah agar kita makin semangat untuk memberikan informasi seputar otomotif lainnya. Kalau udah, yuk kita langsung ke videonya. SUV tersebut merupakan Hyundai Venue, dimana kalau dilihat secara tampilan, mobil ini menganut desain modelnya yang terdahulu, namun mengandalkan grill berukuran lebar serta lampu depan yang dirancang seperti terbelah. Layaknya mobil SUV kebanyakan, bagian muka Hyundai Venue juga memang terlihat lebih tegas dan juga gagah. Lekuk tubuh dari Hyundai Venue ini pun sekilas menyerupai Honda HR-V. Pada bagian kap, atap, hingga ekor, keduanya sama-sama dibuat membulat atau cembung. Hanya saja, mobil tersebut lebih mungil dibandingkan SUV milik Honda. Ya, bisa dibilang dengan ukurannya tersebut membuatnya menjadi SUV yang lebih kompak. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4040mm, lebar 1770mm, serta tinggi 1605mm. Sedang pesaingnya, Honda HR-V, memiliki panjang 4294mm, lebar 1722mm, dan tinggi 1580mm. Namun, di beberapa negara seperti Australia dan India, keduanya kerap diadu dan dibanding-bandingkan. Hal lain yang membuat mobil lansiran Korea itu mudah dikenali karena terdapat sepasang tungkai tambahan di bagian atap, yang mengapit sunroof di tengahnya. Selain itu, pelet berlapis, aluminium yang terpasang di roda juga nampak, sangat mencolok dengan motif yang saling silang. Beralih ke bagian interior, mobil lima penumpang ini mengedepankan wansa sporty dengan perpaduan warna hitam dan sedikit aksen merah. Di bagian tengah, yang terdapat layar multimedia berukuran 7 inch dengan beberapa kenop pengaturan di bagian bawah yang nampak modern. Sementara panel instrumennya masih menganut kombinasi digital analog. Untuk masalah dapur pacunya, Hyundai Venue menggunakan mesin diesel berkapasitas 1493cc dengan transmisi manual 6 percepatan. Dengan mesin tersebut, mobil ini sanggup untuk menghasilkan tenaga hingga 100 PS, serta torsi puncak 240,2 Nm. Terdiri dari berbagai macam varian yang ditawarkan, mobil pesaing HR-V ini dijual dengan harga terendah Rp 174 jutaan. Namun perlu diingat, harga tersebut merupakan harga yang ditawarkan di negara India. Perihal di Indonesia masuk atau tidak, tentunya harga akan menyelesaikan sesuai regulasi yang ada. Nah, itu dia salah satu SUV penantang HR-V, namun memiliki harga setara LCGC. Gimana tanggapanmu dengan mobil yang satu ini? Kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like, share, serta subscribe YouTube channel ini, agar kita bisa membahas seputar otomotif lainnya. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.